Hai dosis datang ya jadi video kita kali ini kita akan coba untuk bermain game baru ya yaitu adalah Chainsaw Chainsaw Man Devil's Heart ya jadi ini akan gua link-nya kan gua taruh deskripsi seperti biasa jadi kalau mau main ya silahkan aja temen-temen ya jadi kita akan langsung coba play aja gua males tutorial jadi gue langsung play aja temen-temen ya oke ya ini pasti udah pasti lulu lulu kodi nyapu tiba-tiba anjir ini kemungkinan besar Bandit Beater Simulator sih kalau dari yang gua lihat kayaknya sih Bandit Beater Simulator ya gua bahkan nggak ngerti gitu kita dapat kekuatan dari mana gitu kan bisa pukul orang nggak bisa dong Oke gue mesti level 5 dulu baru bisa pukul orang ya alright hmm oke kita akan coba untuk kita coba untuk quest-nya dulu deh putih clean up all this blood ok oke ya ya kita emang harus membersihkan dulu cuy eh kok ada di sini gitu kan mana nih nggak bisa di clean juga anjir ya udahlah masih ke bawah ini nah gua dulu bersihin bro gua duluan bacon wah bener-bener nih bacon ya mau ngambil ini gua coy ini harusnya sih ada 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 ini ininya apa sih ada kekuatan-kekuatannya gitu kan lu gua nggak tahu di cara dapetnya gimana nih tak tunggu dulu kali ini masih clear berapa banyak 10 oke ya udah bentar gua coba untuk clear dulu sama abis itu gue pengen coba untuk cari tahu gimana cara dapet kekuatan-kekuatan ininya ya si devil-devilnya gimana gitu oke ya gua coba-coba dan gila kombatnya keren sih lihat nggak sih kombatnya oke lah it's not betwin walaupun dia nggak R15 ya tapi kombatnya masih menurut gua itu tergolong Oke lah Oh gila Oke nih sekarang gue lagi pengen coba cari tahu gimana cara dapet kekuatan aja ini pasti ada gaca-gaca dia mati cok imagine si noobnya mati anjir Oke gua coba untuk jalan-jalan sekitar kota nih ada kayak begini-beginian ini apaan ya ini pasti kekuatan ini itu spear itu kan Oke coba gue putar-putar dulu sebentar mungkin upang tuh kekuatan apa tuh anjir what is that man it is that boss boss itu cuy itu-itu boss deh kayaknya deh but bad devil oh bad devil gue bantuin bro tenang woi pusat oke 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 belum kuat belum kuat ya belum belum kuat jangan belaga anjir ya gue pengen coba untuk cari tahu dulu dimana kekuatannya ini astaga bentar guys ya gua akan coba untuk mencari tahu gimana cara dapet kekuatannya oke anjing ini apaan cu what the fuck is that ampun nih help help iya parah ini bentuknya kayak tomat gini coel bro bro oh my god muset oke muset dah bang ampun 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 wah gua mati sih gua mati sih gue gila gua berhasil mengindah coi gila orang gua menjago coq mengindah 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 enggak mampus loh dipukulin lu hi kabur kabur Geri Oh ini kali ya dapet kekuatan sini kali ya abang-abang oh ini quest-quest nih quest-quest nih quest-quest nggak enggak 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 oke eh oke oke anjir oke apa tuh lu kepencet oke anjir gua ya udahlah adalah bener ya itu kayak tadi beetle tuh beetle finn tadi kayak gitu ya ini nyari kekuatan gimana gitu kan gue bingung anjir apa antar dapet sendiri atau gimana gitu apa kita quest dulu harus naikin level Aruno Oh ini kali ya hospital ah maybe this maybe this one itu akan help you yes yes what can hamat my homo nolah apa sih jika jelas bacok gue kira kayak ini kan kayak main Boku no Hero dulu di apa di rumah sakit bisa ganti diquark gitu tapi tersebut disini enggak ya dapat dari mana ya Wah gua masih enggak tahu cuy itu tempat apa tuh Mari kita lihat what is this Oh ini red kah zombie red Oh oke 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 gua enggak 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 tahu enggak kuat kayaknya kalornya teman-teman ya kita kita coba puter-puter dulu deh Oh oke oke teman-teman gue udah nanya-nanya ke orang-orang ini dan ya ternyata untuk dapetin kekuatan kita mesti kayak mesti kayak ada item gitu cuy namanya heart yang harus kita dapetin ya Wah ini ini susah banget sih ini susah banget sih dan dia nge-spawnnya setiap jam Pak bayangin ya jadi kita mesti oke oke ya nemu heart ini kayak main devil block fruit lah block fruit istri kayak gitu ya jadi kalau kalian mau dapetkan kekuatannya ya emang harus dapetin devil fruitnya gitu cuman dapetin hard temen-temen ya eh worth it gak ya untuk untuk gua main game ini aduh karena ini udah ini pasti buang waktu banget sih pasti buang waktu banget Pak nemuin hard Pak dan ke tempatnya katanya ada 40 gitu cuy jadi banyak banget anjir bergurus oke okean cuy wah ini sih akan membuang-buang waktu cuy apa gua akan coba untuk dapetin dulu ya temen-temen ya gua coba untuk puter-puter gitu mungkin satu jam ini gua coba cari kalau nggak ketemu ya sudah berarti gitu kan karena ini mesti nyari hati gitu Pak apaan tuh hijau-hijau bahwa urusan what's that oh yaudahlah ya oke ya gua akan coba untuk coba sebisa mungkin gua coba puter-puter gua hop-hop server siapa tahu dapet gitu kan gua coba puter-puter eh ya 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 yaudah kalian tunggu dulu aja temen-temen ya oke kita nanti ketemu lagi oke 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 jadi gua bener-bener nggak nemu itu yang namanya hard-hard temen-temen ya sumpah itu susah banget nyarinya karena emang kan dia nge-spawnnya tuh sejam sekali gua bahkan udah udah cari temen-temen ya gue udah cari lama nih gua mungkin udah satu jam lebih sih gue nyari sih udah muter-muter gitu kan udah cari di YouTube apa aja tempatnya dimana aja tapi ternyata tidak dapet gitu nggak ngerti gua gimana temen-temen ya gua malah ketemu tempat shop-shop gitu cuy shop-shop buat beli katana dan ya kawan-kawannya lah jadi kayaknya itu nanti aja lah itu pasti susah sih mungkin ntar 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 kita cari barang-barang aja ya mungkin di live stream atau apa gitu ya ini sekarang gua pengen coba naikin level aja dan tadi gua udah ketemu tempat buat beli kontrak ternyata kontrak itu tuh buat dapetin kekuatan juga temen-temen ya dan harganya 3000 Pak ya harganya 3000 jadi gua akan coba untuk farming sampai ke 3000 ini paling ya setengah jam lah ya karena satu ginian biasanya 200an sih kalau gua atau kalau ini tadi gua bunuhnya yang susi yang yang devil sus ya si Amogus anjir nah itu ngasih 200 gua enggak tahu kalau ini ngasih berapa nih misalnya nih dia nyenangnya pakai dropkick gitu anjir gampang sih dihindarin sih tapi ya gampang lah Oh dapetnya ini 150 oke lawan yang Amogus aja lebih enak anjir Amogus dapetnya 200 temen-temen dan dia cepat pati ya ini enak juga sih gampang dihindarin sih tapi ya dengan Amogus lah oke gua coba untuk leveling dulu ya leveling apa sih buat mendapatin kita dulu 3000 jadi udah bertiga ribu baru kita ntar bisa ngomong sama orang yang ada di tadi dimana tadi tuh ya di sini kalau masih buset apaan tuh anjir anak sibat devil anjir buset wapun bang wadah ngejar gua anjir kebur keburu 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 buset nah ini nih orang ini nih di dia nih tadi nih buat beli buat beli kontraknya nih tinggal kesini kan wajih ya ampun bang 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 buset dah Bang oke Bang ajak berantem bro hmm oke oh my god satu pukul setengah darah gua Bang ya ampun sini 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 gua bikin dia nge-stuck dulu lah gue bikin dia nge-stuck dulu sini sini dulu woy woy kora oke gua udah bikin dia nge-stuck ya gua puterin aja gua puterin cuy di puterin-nya puterin dia rada bego gitu kan kita tinggal kesini iya tinggal ngomong sama dia nah ini nih you wanna make contract with one of the devils nah harganya 3000 yen ini pak ya kita butuh kita butuh 3000 yen untuk dapetin kontrak itu ya jadi ya ya udahlah oke kita dapetin duit dulu oke ya gua udah dapet 3000 temen-temennya gila sumpah pak farming ini enak nih kalau kalian mau dapet duit cepet nih di dia nih ya di dia ya kita butuh tiga bunuh tiga aja abis itu dapet bonus 400 kira-kira gitu lah satu finnya tuh sekitar 200 150-200 lah ya terus abis itu dapet hadiah dari dia juga itu jadi totalnya bisa hampir 1000 satu kali quest pak damn lumayan lah ya oke sekarang ya gua harus mencari lagi dimana itu tempat beli kontraknya ya anjir gua nggak inget lagi cocok ya udah bentar gua coba puter-puter dulu temen-temennya ini dia baru ngomong gitu kan hahaha let's go Bang aku mau beli Bang oke dapet apa gua ya oke udah katsinnya cuy keren juga udah ada suara ngasih ada suara kok oke ada katsinnya bro what is this bro the black devil oh my god oke ya blood devil punyanya si power kuatannya power nih boy gila asik sih nah tapi tetep aja temen-temen kita butuh yang devil heart itu kalau pengen jadi hybrid ya hybrid itu misalnya kita jadi kayak punya dua dua gitu lah uh devil side wajir langsung mati kah gila sakit banget anjir oke lagi-lagi devil side cooldownnya lama banget tapi nggak kelihatan cooldownnya loh nih aduh nih game ya yaudahlah ya devil side itu susah banget lagi pake ecoh uh langsung mati gila sakit banget tuh yang devil side ini loh game kita coba kelusin nih cooldownnya kita nggak bisa lihat berapa lama cooldownnya tuh uuh sakit nggak Bang uh 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 ummmm gila combo cuy combo kematian ummm ummm devil side uh sakit banget gila devil side nya damn ya ini oke lah gamenya oke lah temen-temen not bad lah ya gamenya oke sih cuman ya itu nyari devil heart nya itu susah temen-temen ya kalau gua lihat di youtube tuh dia ada di atas atap di atas atap gitu cuy anjir itu gua bingung dah gimana cara naik ke atasnya gitu kan Walaupun di game ini bisa parkur sebenernya Tapi Gue gak tau gimana cara naik ke atasnya gitu Parkur paling ya begini doang gitu kan Tuh parkur gitu Tapi Untuk sampai ke atas atap Gue gak tau Kalau misalnya kalian tau Komennya temen-temen ya Ini disini juga ada tempat spawnnya disini Gue udah liat-liat di youtube sih Tempat spawnnya dimana aja Tapi tetep aja cu Gak dapet pak Susah pak Nyarnya pak Sumpah Eh Itu aja temen-temen untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua yang menonton Dalam resmi akhir Like jika kalian suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Gak usah di subscribe jika apa Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye bye Ciao